Di balai Roma, Jose Mourinho bakal segera menghancurkan harapan Arsenal dan Liverpool untuk mengontrak pemain Leicester City, Jouri Tielemans. AS Roma memang tengah getol merekrut pemain gratisan di bursa transfer Eropa musim ini. Apalagi status Jouri Tielemans tengah berstatus bebas transfer. Menyusul degradasi Leicester City membuat pemain Belgia itu bebas bernegosiasi dengan klub-klub di seluruh Eropa. Liverpool dan Arsenal pernah dikaitkan dengan pemain berusia 26 tahun itu di masa lalu. Apalagi kedua tim Liga Inggris tersebut dilaporkan ingin meningkatkan kedalaman mereka di lini tengah musim panas ini. Tielemans disebutkan sedang menunggu tawaran Liga Premier dan AS Roma memiliki misi berat untuk membuatnya goyah. Aston Villa diperkirakan juga memiliki minat, dengan lolosnya mereka ke Liga Konferensi Eropa musim depan memberikan keuntungan potensial bagi Unai Emery. Meskipun AS Roma tidak sekaya Liverpool maupun Arsenal, namun sosok Jose Mourinho menjadi pembeda. Jose Mourinho mampu memberikan peluang kepada mantan talenta Liga Premier saat berkarir di Italia. Beberapa contoh jebolan Liga Inggris yang mampu tampil apik di bawah Jose Mourinho adalah Tami Abraham dan Chris Smoling. Keduanya berkembang pesat di bawah manajemennya, namun, musim ini kurang berhasil dan ini dapat menyebabkan penurunan posisi mereka di pasar transfer. Birmingham Leaf telah melaporkan minat AS Roma pada gelandang tersebut dan telah melakukan kontak The Elements setelah bermain melawan Roma dalam beberapa tahun terakhir. Dengan penampilannya bersama Leicester di semifinal Liga Konferensi Eropa 2022 berakhir dengan kekalahan dari tim asuhan Mourinho. Dia tampaknya telah meninggalkan dampak yang bertahan lama pada Mourinho. Bagaimanapun, dengan perkembangan terbaru menandakan niat mereka untuk merekrut pemain tersebut. Jurnalis Italia Stefano Salandin dari Tutosport menyampaikan kabar Jose Mourinho perpanjang kontrak di AS Roma hingga 2026. Menurutnya, pemilik dan Fritkins cukup puas dengan kinerja The Special One dan memutuskan memberi Mourinho kontrak baru selama dua tahun. Pemilik telah memutuskan untuk terikat dengan Special One untuk waktu yang lama, kata Salandin kepada Retesport. Saya mengetahui berita ini setelah serangkaian panggilan telepon sehubungan dengan jendela transfer Roma, lanjutnya dikutip dari Roma Press. Kontrak Mourinho saat ini akan berakhir pada tahun 2024 dan Salandin memastikan AS Roma akan mengumumkan perpanjangan masa tinggalnya dalam waktu dekat. Mourinho akan memperbarui kontraknya dengan Roma hingga 2026, pengumumannya diharapkan dalam waktu dekat, tambahnya. Selain sang pelatih, Stefan El Sarawi juga akan dipertahankan dan Di Alorosi sudah menawarkan gaji 2,5 juta euro per tahun untuknya. El Sarawi dikabarkan akan menandatangani kontrak barunya selama dua tahun dengan Di Alorosi dalam beberapa hari mendatang sebelum pergi berlibur ke Ibiza. Musim ini penampilan El Sarawi cukup memuaskan Mourinho setelah mencetak 9 gol dan mengoleksi 4 asis di semua kompetisi. Mourinho merasa kehadiran El Sarawi cukup penting walaupun lebih sering datang dari bangku cadangan musim ini. Mourinho merasa kehadiran El Sarawi cukup penting walaupun lebih sering datang dari bangku cadangan musim ini.